Selainnya, saudara, polisi menangkap pengendara mobil dinas sosial yang kabur usai menabrak pesepeda di Makassar. Diketahui pelaku menabrak dengan menggunakan mobil dinas sosial Kabupaten Takalar. Pelaku yang berinisial S ditangkap polisi dari Polres Pelabuhan Makassar. Pelaku menabrak pesepeda dan kemudian kabur dengan mobil dinas yang diketahui milik dinas sosial Kabupaten Takalar. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku dalam keadaan mengantuk sehingga mobil yang dikendarainya sempat oleng ke sebelah kanan dan menabrak seorang pesepeda. Polisi mengatakan, selesai menabrak, sopir yang membawa kepala dinas sosial Takalar memutuskan kabur dan tancap gas menuju ke Kabupaten Takalar. Terjadi tabrakan pada saat itu, dari pengakuannya dia dalam keadaan mengantuk. Sehingga kendaraan oleng ke kanan sehingga menabrak salah satu rombongan yang bersepeda. Dan pada saat itu, kami juga tanyakan kenapa tidak membantu korban malah melarikan diri. Ternyata yang bersangkutan mengatakan dia ketakutan pada saat itu karena di sekeliling TKP banyak yang teriaki. Terus juga kebetulan dia berdua dengan kepala dinas sosialnya, Datta Takalar, kebetulan ada sedikit gangguan jantung. Sehingga daripada sesuatu terjadi akhirnya mereka pun meninggalkan TKP. Terabu 28 Juli, mobil dinas sosial yang diketahui milik Dinsos, Kabupaten Takalar, menabrak seorang pesepeda di jalan Nusantara, Makassar. Mobil sempat oleng ke kanan sebelum menabrak rombongan pesepeda yang melintas dari arah berlawanan. Bukannya berhenti dan menolong, mobil berplat merah ini justru tancap gas dan kabur dari lokasi kejadian. Peristiwa ini sempat rekam kamera pemantau. Korban yang diketahui bernama Emri Tuan, menderita luka-luka di bagian wajahnya dan menjalani perawatan di rumah sakit. Korban sendiri atas nama Riduan, kebetulan yang bersangkutan juga kerja di diskub, di mana sebab daripada lakanya, di sebelah kiri mengalami robek. Ada robek di pipi kirinya, terus ada luka lebam di pipi kiri, serta di lengan kiri juga mengalami kesakitan. Untuk sementara, korban sudah pulang, ya sudah lakukan tindakan medis. Setelah memeriksa hasil rekaman CCTV dan menanyakan saksisasi di lokasi kejadian, polisi kemudian menangkap pelaku yang diketahui merupakan sopir Kadinsos Kabupaten Takalar. Mobil dinas yang dikendari pelaku pun kini jadi barang bukti. Arief Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan